Halo guys, selamat pagi, ketemu lagi dengan di channel saya, Air Putih Creative 3R Kali ini kita membahas lampu, lampu apa ini, lampu TL Jadi kita akan merasfit ke hotel guys, dari nol, kalau kita beli baru ya nggak ada apa-apa ini guys seperti ini, jadi kita copot, set, ini pertama ini kosong guys, ini nggak ada apa-apa ini, kosong-kosong-kosong lo nggak ada itu, jadi saya mau jadi education bagi guys guys, ini fitting namanya guys, satu, dua, tiga, empat ini belakangnya guys, ini komplit guys, jadi kita akan merasfit, kalau kita beli baru itu ya kosong gitu guys, baru pasti ada kabelnya guys, seperti ini, 0,9 mili kabelnya ini, kabel itu nggak, oke guys, kabelnya udah kita buka Ini kita kabel baru ya, langkah pertama itu kita akan connect, ini adalah lubang guys, untuk dua, jadi kita akan menggunakan kabel dari sini, kita tetap biji itu, ini paralel situsnya, ini rangkaian rakitan ini, untuk LED ya guys, bukan untuk yang terbalasnya, ini namanya sistem paralel ya guys terserah guys nanti mau inputnya dari mana saja mau dari sini-sini-sini yang penting ada input satu kalau nggak ngerti bahasa paralel itu apa tuh bahasa Indonesia menyambung menyambung antar kabel yang sama itu bukan sama yang sama ya karena min plusnya ini guys jadi kalau listrik ada positif negatif-negatif min plus ada fasa atau mental gitu kalau pasang jangan sampai salah nanti gabung berdua tancapin ke lubangnya itu sampai bunyi klub kunci kita coba ditarik nggak kuat pasang lagi sebelahnya ada lubang sebelahnya untuk sistem paralel itu nah itu tetap itu gunanya untuk memparalel oke guys jadi tiga itu lagi potong potong kabel sesuai ukuran panjangnya yang sama karena jarak antara itu itu sama semua kepas cepat 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 oke masuk ke terus lagi notice terakhir guys situnya Oke kita akan memotong kabel input ada di selesai satunya di tinggal pilih dikosongin satunya yang kosong berarti dimana ini yang sini guys masih free ini buat input karena yang lainnya udah dipakai buat paralel oke guys ini nampu indoor ya input untuk office di platform seperti ini input ya input itu panjang guys nanti dua kabel itu yang ke input input itu berarti yang ke arus arus listrik fasa apa netral main flash atau bahasanya apalagi itu negatif positif tiga bahasa yang dimengerti di masyarakat oke guys kita pasang satu naik nah itu pas lubang itu guys nanti oke oke ngurup tetap nah lahir guys tetap nah jadi gini oke guys kalau di sisi atasnya nanti semuanya paralel input disini harus diindoxin tepang disini terus ini untuk kabel input nanti tinggal ngonek jadi kita harus pasang fitting kanan kiri ya guys pasang lagi tepang oke ini lampu guys masukin pastikan masuk baru kita butuh 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 oke empat lampu LED di masukin 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 terakhir guys kita pasang oke masuk masuk putar cagap oke jangan lupa guys ini lampu ada polaritasnya ya kalau bahasa kerennya ada arahnya yang ada tulisannya ini berarti di dalam di dalam ada rangkaian guys ini untuk input plus minus atau fasa atau netralnya untuk bahasa apa yang diingati guys guys jadi semua sama ini kalau LED kalau balas betul lagi ya kan sudah jadi guys 4 labu pasang tutup ini guys yang cantik dari bawah lihat ini gak kelihatan di belakang ini grill guys namanya disini ada dua fungsi grill ini guys ini besinya ini besinya ini untuk clamp nanti ke sini guys besinya itu untuk mengunci simple ambu ini sebenarnya kalau gak tau triknya jadi ribet nih ini rekan saya akan memasukkan baik-baik oke masuk ke lubang itu jadi di tarik aja kawatnya masuk satu lagi oke udah udah jadi guys tinggal tekan ke bawah jadi rapi tinggal kita pasang ke lapor ini ya guys lampu ini kan kurang nice kalau di lihat kurang oke kalau di meeting ya jadi meja udah tapi lampunya belum itu ya guys itu kabel itu ya ya nanti ke kabel kita nanti tadi nah nanti nyambung ke kabel ini oke guys oke guys kita memanfaatkan lampu existing ini kalau mati lampu dia bisa nyala karena dia ada baterainya nah ini dia baterai keringnya ini jadi kalau begitu PLN mati lampu ini bisa nyala sekitar 2 jam 3 jam lumayan bantu emergensi jadi kita akan menopot semua ini rangkaian ini untuk kita pindahkan ke lampu kita yang baru jadi begitu mati lampu PLN sama lampu ini juga bisa nyala semua ini teman saya ini batar belakangnya serjana elektro guys atau sembarangan ini perusahaan 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 oke guys udah kita copot semua perusahaan perusahaan lampu nya perusahaan kabel ini perusahaan kelem oke guys nah ini dia jadi input yang kita buat tadi kita masukin ke balas ini oke jadi kita gak jadi masukin ke input langsung ke input utamanya lewatin basis dulu biar output dari dia yang ngasih output ini terima kasih telah menonton! langsung nyala guys langsung nyala guys ini menggunakan baterai luar biasa kita lihat berapa menit coba balik-balik bentar tinggal ada di sini bukan gitu nah ini ini belum nyambung ke Sono guys itu PLN listrik jadi kita menggunakan baterai ini sudah nyala ini makanya saya bilang terangkai yang kita copot semua yang bersih tapi di sini luar biasa oke guys kalau untuk pendalaman ini nanti bagaimana lampu energiasih dan baterai nanti saya ikuti terus YouTube saya agar dapat berupdate terbaru tentang listrik oke guys kita kita akan nyambung sekarang udah naik guys kita nyambung our PLN guys oke guys udah terpasang lampunya luar biasa jadi ofisnya jadi keren hai 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 Oke dapet hai You